Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan aku Lise Hanna Yati Hal yang paling nangenin Kalau mau di ke Jawa Timur itu Adalah kulinernya yang Beragam banyak banget pilihannya Dan rasanya Enak-enak Hari ini kangen banget sama yang Menyelontong kikit Dan kemarin habis bikin video Cara membersihkan Bulu pada kulit sapi Itu kulit kepala sapi Aku buat lontong kikil Walaupun biasanya kan lontong kikil dibuat dari Kaki ya Tapi yang ada ini jadi kita bikin ini Yuk kita lihat kayak gimana bikinnya Oke guys Ini adalah kikil yang sudah Dibersihkan bulunya Kemudian dipresto Selama 15 menit jadi ini udah empuk Udah empuk dan aku taruh di kulkas Jadi biasalah mengeras lagi Tapi ini Rasanya karena memang bikin sendiri Eh sorry kok bikin Membersihkan sendiri Jadi beli kulit yang masih berbulu gitu guys Jadi bener-bener rasa kulit aslinya itu menonjol gitu Nggak ada bau bahan kimia Atau kadang kalau beli kan walaupun tanpa bahan kimia dia rendam gitu ya lama Jadi rasanya udah hilang rasa kikilnya Kalau ini udah masih gurih banget guys Jadi aku udah ngebayangin gimana enaknya nanti kalau udah jadi gitu ya Ini udah aku potong-potong Aku simpen di wadah Jadi nanti di belakang aku sertakan resep untuk satu kaki sapi Tapi karena sekarang aku cuma sahur bertiga aja Jadi ya bikinnya cukup untuk bertiga aja ya guys Oke ini kaldunya Dari kaldu tulang udah siap Dan sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan Jadi kita tuangkan dulu minyak Kalau sudah terlalu banyak ya minyaknya Karena kaldunya juga sudah mengandung minyak-minyak dari sum-sum tulang itu Jadi yang sekarang kita gunakan sedikit minyak aja Biar bisa ditumis Masukkan dulu rempah daunnya Supaya nanti terekstrak kuahnya Baru bumbu yang halus kita tumiskan Setelah bumbunya tercium harum Sekarang kita masukkan ke dalam kaldu Dan kikilnya itu sengaja dimasukkan belakangan Karena kalau dari awal dimasukkan Biasanya kikil itu larut gitu di air Jadi nanti ukurannya kecil-kecil Terus nanti kalau dingin Kaldunya itu jadi sangat kental Makanya kita masukkan belakangan Dan gak lama sebentar aja sampai dia mendidih Ini sudah siap untuk dikonsumsi Oh iya guys Bumbu serbuk seperti garam penyidap Ataupun lada gitu ya Dimasukkan belakangan Karena memang untuk menjaga kandungan nutrisi Juga aroma dari bumbu-bumbu tersebut Oke sekarang matang sudah Dan kita akan hidangkan Buat yang suka bawang daun Ini akan lebih sedap Kalau kita tambahkan bawang daun Di resepnya memang ada Tapi kalau memang suka Ini bisa lebih banyak Lebih sedap Guys Salah satu ciri khas dari Lontok kikil ini adalah Menggunakan petis Bagi yang suka ya guys Karena gak semua orang familiar dengan rasa ini Tapi aku suka Jadi aku banyakin Padahal ini sebenarnya sedikit aja perlunya Tapi karena aku suka Ini aku banyakin Sengaja ditaruh di bawah Biar nanti mudah mengaduknya Dengan kuahnya Jadi kalau misalnya sudah dianggap cukup Kemudian kita akan kasih kuahnya Petis ini khas Jawa Timur guys Jadi yang ini dibuat dari udang Namanya jadi petis udang Hasil fermentasi udang Yang sifatnya awet ya Dan ini akan menjadi penyedap Pada beberapa masakan di Jawa Timur Kayak bejak cinggur misalnya Nah teman-teman Siap sudah Kikil Surabaya Yang aku sering makan di malam Kita akan cicipi ya Dan ingat di bawah kan ada petis tadi ya Jadi ini diaduk begini Makanya diaduk Ada petisnya di bawah Memang biasanya petis itu ditambahkan belakangan gitu Jadi kalau misalnya gak suka petis ya udah biarin aja Bagian bawahnya gak terlalu diaduk-aduk Jadi ada cinta rasa sedikit saja gitu Tapi gak terlalu tajam Tapi karena aku suka Ya aku tarik saja semuanya Jadi nanti berubah juga warnanya Agak gelap ya Tuh kan sudah berubah agak gelap Hmm Lebih cantik ternyata ya warnanya Lebih cantik Coba apakah rasanya Secantik penampilannya Kita coba lihat teman-teman Jadi ya Bismillahirrohmanirrohim Kalau pikirnya sih ya Berasa banget Bumbunya itu Rempah-rempahnya Kerasa juga ini tercium Ada bau-bau rempah Dan gurih dari kaldunya itu Mantap banget Kaldunya gurih Enak banget Lagi Magnus teman-teman Oke guys Sekian dulu Semoga bermanfaat Dan buat yang belum subscribe Dukung aku terus Untuk bisa berbagi Hal-hal yang bermanfaat Dengan cara Klik subscribe Klik juga lonceng Di sebelah kanan Agar kalian dapat notif Ketika aku upload video yang baru Oke Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax